Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan Saya Afri D. T. Rapus Paningsi Mahasiswa Poltekels Kemenkes Surakarta Prodi D3 Fisioterapi Kelas A Dengan NIMP P27226023002 Pada kesempatan kali ini Izinkan saya untuk menjelaskan Macam-macam otot yang ada pada dada Nama otot dan fungsi pada dada Dimana ya letak otot pada tulang dada Di bagian dada pada manusia Terdapat dua otot yang melekat Otot tersebut melekat di tulang yang berbeda Seperti pada gemar di samping Masing-masing otot juga mempunyai Fungsi yang berbeda Apa saja sih Nama otot pada dada Yang pertama Yaitu otot pektoralis mayor Otot pektoralis mayor adalah Otot yang memiliki Ukuran panjang Melintasi bagian atas dada Dan melekat pada punggung Bagian belakang Tulang bagian atas Otot ini memiliki fungsi Untuk dapat membantu Menarik lengan Mengarah ke bagian depan Tubuh Dan juga bekerja untuk Menggerakkan memutar lengan ke dalam Origo dan insercio pada otot pektoralis mayor Pada otot pektoralis mayor memiliki dua origo Yaitu Yang pertama Pars clavicularis Berada di permukaan anterior paru medial clavicularis Yang kedua Yang kedua yaitu par sternocostalis Berada di permukaan anterior sternum Tulang rusuk 1-6 Dan aponeurosis otot oblikus externus abdominis Dari origo Dari origonya Sarat otot berjalan Hingga insercio Sarat otot pektoralis mayor Berakhir di pinggir lateral Dari sulcus intertubercularis Pada humerus Otot yang kedua yaitu Otot pektoralis minor Otot pektoralis minor Otot tipis berbentuk segitiga Atau triangular Berada di posterior Dari otot pektoralis mayor Dan lebih kecil Dari otot pektoralis mayor Otot ini berfungsi Menaikan tulang belikat Dan menekan bahu Berikut adalah Origo dan insercio Pada otot pektoralis minor Otot pektoralis minor Berorigo pada tulang rusuk Ke 3, 4, dan 5 Otot pektoralis minor Berinsercio pada pinggir Medial dari prosesus Coracoideus di Scapula Dari materi yang saya sampaikan tadi Dapat disimpulkan Bahwa otot pektoralis mayor Dan otot pektoralis minor Mempunyai perbedaan pada keduanya Yaitu Antara ukuran dari otot Maupun fungsi Origo dan insercio Cukup sekian Materi yang saya sampaikan tadi Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.